Yang berpotensi energi visis, jadi penyakit-penyakit yang berpotensi menjadi kedaruratan masyarakat, kedaruratan kesehatan masyarakat. Kenapa demikian? Adalah karena potensi penularannya. Nah, oleh karena itu, bagi penyakit-penyakit seperti pejar, monyet, atau yang kemarin sudah disibukan dengan meskof dan sebagainya, adalah bagaimana kemungkinan penyakit-penyakit itu jangan kemudian bisa menyebar. Nah, khusus untuk yang cacar monyet ini memang kejadiannya ada di Singapura. Nah, cacar monyet ini kan sebenarnya endemisnya ada di daerah Afrika, Afrika Barat. Dan kemudian ada orang Afrika yang berkunjung ke Singapura dan kemudian ternyata membawa penyakit cacar monyet tersebut. Nah, kemudian sudah bisa diisolasi. Nah, tapi kemudian bagi daerah-daerah, apakah itu wilayah provinsi, keempatan kota, ataupun antar negara yang berdekatan dengan wilayah yang ada penyakit yang berpotensi wabak ini, kemudian melakukan yang sebetulnya upaya kuas badan dini. Nah, Indonesia yang dekat adalah Hatam, kemudian Riau sendiri. Nah, juga kaitannya dengan daerah-daerah yang punya hubungan langsung dengan Singapura. Dalam kaitan ini misalnya hubungan transportasi. Mungkin ada beberapa provinsi yang langsung tersinggung, apakah itu Jalarta atau mungkin Jogja dan daerah-daerah lain. Nah, ini yang kemudian memang oleh Kementerian Kesehatan diharapkan melakukan upaya-upaya pemindahan penumpang. Jadi, pindah itu sebenarnya dilakukan pemeriksaan penumpang-penumpang yang dari Singapura. Terima kasih telah menonton!